Di balik pegunuman batu yang gersang, tampak tidak ada air dan kehidupan, tersingkap satu diantara keajaiban dunia yang pernah ditorekan umat manusia. Bangunannya yang terpahat indah di tebing batu pasir, seakan menceritakan sesuatu yang tampaknya supernatural dan sulit dijelaskan. Dialah Petra, kota kuno yang menjadi ibu kota kerajaan Nabatean selama 600 tahun lebih. Pada awalnya, Bangsa Nabatean merupakan suku badui nomaden yang menempati gurun Arab dan berpindah di mana mereka bisa menemukan air dan padang rumput. Petra memiliki ciri geografis yang istimewa. Dahulu kota ini merupakan pusat perdagangan utama dan terletak tepat di persimpangan jalan yang dilalui pedagang sutra, separempah dan dupa dari India ke jazira Arab, Afrika, Mesir, hingga Roma dan sebaliknya. Bangsa Nabatean sengaja memilih lokasi tersebut untuk memantau jelur dupa atau sutra dan mengambil pajak pada karavan dagang yang melewati wilayah mereka. Sehingga dengan ini Petra tumbuh menjadi negeri yang makmur dan kaya raya. Penduduk Petra, tak hanya mahir dalam mendesain bangunan dengan pahatan indah dan presisi, melainkan mereka juga sangat ahli dalam teknologi air. Kemahiran inilah yang menjadikan peradaban mereka sangat maju pada zamannya. Untuk memikir serasa penasaran mengenai Petra, Kui bersama Ma'ul dan Nutel memutuskan untuk menjadikan Petra dari pintu belakang. Menurut penduduk lokal, cara inilah yang paling sempurna untuk melusuri semua landmark yang ada di Petra. Tetapi kalau ia ditfahr seyahat important wkelади amiran segunda keampsicara, Anda about 20 keibat. 20 keibat. 20 keibat, empowering oleh anicek, Anda awesome berlifer ayat perASAI. Apa yang Anda lanjutkan bentuk ala sudah kuning berada. Anda temperature dibem Administrasusi 9,5 keips. Anda berwarna dengan baik. Anda boleh sepul parkas android,τι perminta 4-1.5 saat dah sekitar umaron os Katherine. Anda battery sangat정asi berakhir. Kulshay Kamil Syakran Namina Sudah sampai di tiket keluar Sekarang kita mau nuncuki Jordan Pass kita dulu Tolong, kita bisa menyerahin Jordan Pass Oke guys, kita sudah menyerahin Jordan Pass Dan kita dikasih tiket ini ya Kalau nggak pakai Jordan Pass gimana? Bayar berapa? Rp 50.000 Rp 1.000.000.000 ya? Rp 1.000.000.000 melayang Ya Allah Ini mahal banget gila Asli Di Mesir paling mahal berapa? Rp 250.000 ya? Rp 250.000 Piramid ini kan? Rp 250.000 ya? Rp 2.000.000 Ini kita cuy mau habisin semua nih ya? Habisin dari kembali ke depan Si Haban mau Ihaban Oh ini yang mau naik mobil ini ya? Udah nggak ada Bayar cuy Padajutan Betulработaya? Pada Palmeri Udah było Rp 0,30.000 sekarang jam 10 kurang 10 menit wah udah naik mah ini duri guys harus pagi selatih emang guys trekking disini wah kemana nih cuy tersesat kita gila dia moket dah si tua ngikutin nafsa ya start start dulu start kesana guys manastri gila satu jam men dari pintu luar yang kita start kalau sini tempat yang ikonik tuh lagi-lagi sana nih ini pada tutup guys ya pada tutup masih jauh ini monasteri guys kita di puncak nih puncak daripada petra sebelum nyampai ke monasteri ini ada pendiranya nih tuh liat tebing-tebing jurang astagfirullah hati-hati hal apa ini guys kambing ini buat masak nih ya tengah malam nih ngopi disini radeh murni radeh murni kita naik turun lagi kita sudah mau sampai ya teman-teman tuh udah mulai tampak warna merah warna merah kan batu-batu ini adem banget ini bukuan bisa hitun setelah menempuh hampir 2 jam mendaki tebing lewati lembah akhirnya kita sampai di salah satu landmark paling terkenal setelah Al-Khasne di kota Petra yaitu monastery atau biara para arkeolog menyimpulkan bahwa pada awalnya bangunan dengan ukiran fasad yang indah ini dibangun untuk urusan keagamaan oleh bangsa dan batean namun ketika bangsa Romawi berhasil menguasai Petra bangunan ini dirubah menjadi monastery atau biara perubahan itu termukti dari mozaik dan simbol salib yang terpahat di dinding biara fasad biara memiliki tinggi sekitar 47 meter dan lebar 48 meter di bagian pucuknya yang berbentuk kerucut terdapat ukiran yang menyerupai goji ya kita mau masuk ke dalam kuilnya guys kita mau lihat apa yang ada di dalam kuil ini guys ya tuh lihat tuh bangunannya Masya Allah ini tadi pahat tau ini kan bukit nih ya ini pahat-pahatannya nih ya Masya Allah tuh resesi banget loh padahal dulu kan gak ada apa ya gak ada alat teknologi canggih tapi bagaimana nih orang-orang dulu bisa ngebangun ini bener-bener di luar nurul ya di luar nalar guys tuh ya di dalamnya ini kayak kuil-kuil biasanya lah yang gue kunjungi di Abu Simbel atau kuil Ramsis yang di Mesir itu yang di Aswan Abu Simbel kayak gini nih binanya di pahat tuh ini kayak ada tiang-tiang Romawi ya karena memang kota Petra ini pernah dikuasai oleh Romawi guys ya Masya Allah mungkah banget santri ya kita mau foto disini oke guys dari monasteri kita lanjut lagi ke Al-Hazni dari itu juga menjadi landmark daripada kota Petra ya dahulu ini orang-orang yang jalan dari yang berlawanan dengan kita nih itu mereka jalan dari main gate dari pintu utama ya sedangkan kita kan tadi jalan dari pintu luar menuju main gate ya ini ada tempat nyewaan kuda ya bahan kuda ini bigol nih guys ya bigol bigol ini yang tadi kita lihat di atas juga campuran antara keledai dan juga kuda lihat tuh kalau kuda hisan namanya ini ada warung 2 diner 2 diner 4 loraya bucu kita berlawanan dengan orang-orang asik memanajin ya curah masih enggak tapi cepat gua enggak di sini bawahnya ini ada runtuhan bangunan besar ya tadi itu adalah kotul bin istana perempuan ya milik kerajaan Nabatrian kita sekarang memasuki bagian penting dari kota Petra ya jadi ini kota besar sekali guys ya besar sekali dan bisa dulunya itu kira-kira ada sekitar 25 ribu orang kalau enggak salah yang tinggal di sini atau 30 ribu orang ya seking besarnya kota ini tuh insya Allah referensi sejarah pertama yang berkisahkan bangsa Nabatrian dan Petra bersumber dari sejarawan Yunani Deodorus Siculus karya monumentalnya adalah biblioteka historik raja pertama bangsa Nabatrian yang diakui oleh sejarah berkenama King Aretha I sekitar tahun 168 Masehi diperkirakan mereka sudah menetap di Petra sejak abad keempat sebelum Masehi namun para arkeolog dan sejarawan hanya menemukan bukti arkeologis keberadaan mereka yang berasal dari abad ke-2 sebelum Masehi saat Petra sudah menjadi ibu kota mereka di akhir masa kerajaan Nabatian wilayah mereka dikuasai oleh Imperium Robawi yang saat itu tengah berkembang pesat khususnya setelah menaklukkan wilayah Mesir dan Palestine nah ini dia ya tuh liat bangunan-bangunan yang menempel bangun-bangunan yang ditahat di atas bebatuan ya dulu kaum samut pun juga jago dalam membuat rumah-rumah seperti itu ya nah ini mirip kayak ini nih Jack Sparrow oke guys kita sebentar lagi akan melihat Khazne ya atau yang lebih dikenal sebagai ruang penyimpanannya ruang penyimpanan nah ini dia tuh merah-merah semua guys ya merah-merah merah-merah ya nah ini nih adalah bangunan yang sangat monumental yang sangat populer selain daripada monastery yang tadi kita kunjungi di awal itu yang namanya Khazne ya biasanya orang-orang kalau dari pintu utama kesini sekitar 2 jaman lah ya karena kita dari pintu belakang makanya kita kesini sekitar 4 jaman tuh atau 5 jam Masya Allah ya dia tuh guys pilarnya tuh ya menjulang tinggi itu kayak gimana orang bisa buat ini ya gimana cara mereka memahat bukit yang terjal yang keras batu keras ini menjadi sebuah bangunan yang sangat megah nah sekarang kita mau ke atas dulu ya ya ke atas sana kita mau nyari spot foto yang bagus dan sebetulnya guys ya ini tuh gak boleh naik ke atas guys ya oleh pemerintah tempat tapi kalau kita mau naik kita harus ada lokal guide-nya nah itu lokal guide eh berapa bayarnya 10 lo bertiga tadi awalnya berapa tadi awalnya 15 15 ditawar ya ini guys cuma naik gini aja nih tuh kita mau yang dipoto di atas sana ya langsung ke sana tuh view-nya kita ditemani sama mengkal guide-nya ah disini itu dah khazni dari atas petra wow al khazni dari seberang atap tebing tinggi ini al khazni tampak seperti kuil ataupun istana yang didalamnya menyimpan hal misterius pada kurun abad ke-19 suku badui lokal menamai bangunan ini sebagai khazni yang bermakna trezuli atau perbendaharaan mereka meyakini di ruangan tersebut berisi harta karun meskipun sampai saat ini tidak pernah ditemukan sedikitpun harta benda tujuan al khazni yang dibangun sebenarnya juga masih menjadi tanda tanya bagi para peneliti pendapat terkuat setelah menggali kedalaman al khazni diperkirakan al khazni dibangun sebagai makam dan ruang bawah tanah pada awal abad ke-1 masehi pada masa pemerintahan king aratus IV pilo patris dalam mendesain al khazni serta mayoritas bangunan-bangunan serupa di petra tampaknya bangsa nabatian memiliki cara khusus dalam hal mengukir yang paling jelas al khazni bangun monestri dipahat langsung di tebing batu pasir berwarna merah para ilmuwan berasumsi bahwa konstruksi bangunan dimulai dari bagian atas arsitek yang haruskan dapat berdiri di atas batu lalu turun secara bertahap lantai demi lantai hingga sampai bagian dasarnya dengan hanya menggunakan pahat dan palu para arsitek bangsa nabatian mencapai hasil yang sangat luar biasa ini lihat nih batu bentuknya kayak gajah guys jatuh lihat ada mulutnya tuh mirip gajah asli ini tepetra bener-bener keren walaupun kita jalannya bener-bener berapa jam lihat sekarang jam 4 lewat 15 tadi kita mulai dari jam 11 ya 11 12 13 12 34 7 jam kali 6 jam ada kita jalan ya tapi itu juga ditambah sama berhenti-berhenti kita istirahat kemudian kita juga foto-foto lama ya kalau di total ini adalah 5 jam kita jalannya ini ada yang boleh naik golf juga nih mobil golf ya halo bagi teman-teman yang mau naik mobil golf silahkan ya bayar ya biasanya satu orang tuh 10 dinar gitu atau 5 dinar 100 ribu ya itu nanti sampai pintu Sik ya Sik dahulu siapapun yang ingin mencapai alakan sendiran pusat kota Petra pelancong harus melewati gerbang bernama Sik Sik berupa ngarah yang diapit oleh tebing tinggi serta berkelok-kelok sepanjang 1,2 km dan berakhir di Al-Khazni di sepanjang tebing Sik masih tampak saluran air yang dulu dikembangkan oleh bangsa nambatean dengan sistem hidrolik hal ini disebabkan letak geografis dan geologis Petra yang ternyata tidak ditemukan satupun mata air di dalam kota tersebut sehingga mereka harus menghubungkan air yang berasal dari Oyun Siak atau mata air Siak di sebelah barat Petra dan juga Oyun Musa mata air Musa di sebelah timur Petra lalu mengalirkannya ke tengah kota dengan saluran yang sangat panjang dengan estimasi jarak 80 km selain itu mereka juga membangun waduk dan bendungan untuk mengumpurkan air dari banjir yang datang setiap tahunnya tanpa sistem ini mereka tidak akan bertahan hidup walau dalam setahun lokasi kota Petra berada di antara komplek pembulungan batu yang besar setelah kerajaan abad yang digulingkan oleh Imperium Romawi tahun 106 Masehi dominasi Petra sebagai kota Maju semakin menurun ditambah seiring dengan munculnya jalur perdagangan baru laut dan penaklukan umat muslim pada abad ke-7 Masehi kota kunda Petra bahkan ditinggalkan dan tidak ketahui keberadaannya selama berabad-abad lamanya sampai penjelajah Swiss Johan Ludwig Burkhardt pada tanggal 22 Agustus tahun 1812 berhasil menemukan runtuhan kota tersebut yang tersembunyi di dalam pasir Petra disemikin UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1985 dan didaftarkan sebagai tujuh kajiban dunia tahun 2007 nantikan dokumenter-dokumenter menarik lainnya di episode yang mendatang saya Luke Wadakim see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati